Dan berikutnya pemirsa, ini masih berhubungan dengan Agatot Brajamusi, ini kan panjang banget, kasusnya banyak dari mulai... Jadi kemana-mana nih? Betul, dari mulai narkoba, kemudian juga pelecehan seksual, ada juga hewan-hewan langka yang dipelihara, termasuk kasus... Kepemilikan senjata api Ilegal loh ini Nah ini ada Nabila Putri, yang juga katanya terseret dalam kasus tersebut karena pembuatan film beberapa waktu yang lalu, ia menggunakan senjata api Jadi pernah satu film, mereka bareng-bareng, pihak kualisian cari tahu nih, apakah benar senjata apinya ini beneran atau enggak nih pemirsa? Langsung saja kita akan juga melihat apakah Nabila Putri akan bicara seapa adanya? Nah, selengkapnya seperti apa? Ini dia Setelah dua kali tak bisa memenuhi panggilan pihak penyidik Subdit Resmob di Treskrimum, Polda Metro Jaya Artis Nabila Putri akhirnya datang di Polda Metro Jaya untuk datang memberikan keterangan sebagai saksi Senin kemarin Di hadapan awak media yang menunggu bintang film DPO ini mengklarifikasi, bila selama ini ia absen dari panggilan lantaran surat yang dilayangkan tim penyidik kepadanya salah alamat Sebelumnya memang confirmasi juga bahwa kemarin bukannya mangkir dari panggilan kedua pertama gitu memang ternyata salah alamat Jadi enggak nyampe ke aku, terus panggilan pertama dan kedua aku memang enggak terima suratnya Terus panggilan kedua ternyata nyampe di rumah kanta aku, terus dia confirm ke mama sampai ke aku Akhirnya aku telpon pihak dari kepolisian, minta reschedule hari ini dan Alhamdulillah sudah selesai, sudah dijawab semuanya, ada 20 pertanyaan Intinya sudah dijawab dengan baik, tidak ada maksud untuk memberatkan atau meringankan Intinya menjawab apa yang aku tahu selama syuting, apa yang aku lihat, aku sampaikan Tak dipungkiri Nabila, salah satu pokok pertanyaan penyidik, tak lain seputar keberadaan senjata api milik Jatot yang disita petugas Sebagai salah seorang pemain di DOP, Nabila menjelaskan bahwa pistol yang ia gunakan untuk syuting murni merupakan properti film, bukan senpi sungguhan Ya pokoknya sudah ada pihak-pihak yang lebih mengerti, menanggulangi semua masalahnya, aku cuma memberikan kesaksian Mukanya, kayak pihak kepolisian aja ya Sebelum syuting DPO juga sudah sering jadi polis perannya, jadi sudah sering pegang pistol Gak asli dong, masa kita syuting di pinggir jalan bawa pistol asli, nanti aku ketembek gimana, aku kan gak ngerti Kalau buat syuting, gak ada yang asli, karena aku kan syuting di tempat umum kan, di pasar juga gitu Aku bawanya ya, kalau aku bawa asli juga aku gak bisa pakenya dong Sementara itu, Kasubdit Resmob di Reskrimum Polda Metro Jaya AKBP Budi Hermanto Mengatakan pemeriksaan saksi-saksi dilakukan untuk merampungkan berkas perkara kepemilikan senpi Gatot Beraja Musti Dalam perkara ini Nabila ikut diperiksa karena menurut keterangan Gatot, pistol miliknya itu sempat dipakai Nabila dalam film yang sama-sama mereka bintangi Nyatanya setelah dikonfrotir, Nabila tak pernah menggunakan pistol sungguhan seperti yang disampaikan tersangka Gatot Beraja Musti Saudara Nabila Putri, terima kasih ya sudah memenuhi panggilan pihak kepolisian Kenapa alasannya kita memanggil karena yang bersangkutan juga disebutkan Di dalam oleh saudara GB, di mana senjata api itu digunakan dalam properti film Makanya kami akan memanggil beberapa orang dalam hal ini, salah satunya Nabila untuk dalam film DPO Disebutkan juga dalam 20 pertanyaan bahwa senjata tersebut tidak digunakan dalam pembuatan film Karena menggunakan properti yang tidak asli, tidak sesuai dengan yang disampaikan oleh saudara GB Jadi ini lebih berkompetensinya terhadap art director, nanti akan kami dalami lagi Guna mencacaukan kembali keterangan yang didapat, pihaknya akan membawa Gatot dari Polna MPB ke Jakarta Pihaknya siap meminta bantuan pihak kedubas Amerika Serikat untuk menelusuri sejumlah senti milik guru spiritual sejumlah artis tersebut Membawa saudara GB dari NTB nanti ke Polna Metro Jaya untuk pemberkasan kasus GB sendiri Ini ya di agenda kan minggu ini Ya cukup kami rasa cukup, kami tinggal melakukan pemberkasan terhadap persangka GB Ya kan kami sudah sampaikan, kami akan berkoneksi dengan ATF Dalam hal ini US Embassy yang akan membantu pelaksanaan tugasnya Tapi kan kami harus menarik saudara GB untuk melakukan pendidikan lebih lanjut disini Ya saya rasa itu ya Yang mana? Sama, artinya senjata api itu tidak digunakan dalam kegiatan properti film DPO ataupun ASRAC Ya mau azan ya, makasih ya Jelas sudah kenapa Nabila Putri ini tidak datang, bukannya karena mangkir namun surat panggilannya itu salah alamat Oke, itu bisa salah alamat ya kalau punya auditing itu gimana Mirza ya Tapi yang pasti dari semuanya aku penasaran sama filmnya, kamu sempat nonton filmnya DPO gak sih? Belum, 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 belum sempat gitu Jadi kita juga sebenarnya pengen tau seperti apa, nanti kita coba nonton kalian ya Kita nonton bareng banget sih Iya, iya Kenapa kamu gak mau banget gitu ya? Ragu-ragu Ya aku kuatnya ragu-ragu pemirsa, tapi yaudah nanti aku cari tau seperti apa filmnya Tapi untuk seorang Nabila Putri ini jika luar biasa Jadi betul gak kamu gak mau nonton banget ya sama aku ya? Nanti kamu karena sendiri masalah Kamu nonton? Nah, aku jadi emosi nih Aku gak emosi loh, ini masih pagi-pagi loh ya Banget Oke, nanti aku nonton lah filmnya Tapi Nabila Putri Nabila Putri, gak usah aku sendiri aja ya Nabila Putri kamu luar biasa sebagai warga negara yang baik Datang ke pihak kepolisian, gak apa-apa diperiksa ya Yang penting kan kalau Nabilanya gak salah Iya, pokoknya kita menantikan saja kira-kira seperti apa nantinya ya Oke, pemirsa berikutnya kali ini kita akan berbicara soal sosial media Ini trennya sangat luar biasa sekali Dimana di sosial media kita bisa cari pasangan Seperti yang dilakukan oleh Baim Wong dan juga Jateng Apilio ya Penasaran Mereka berdua dating via online Pernah ternyata Baim Wong ketemu jodohnya disana Ketemu yang deket sama dia Kamu pernah gak? Aku gak pernah sih Gak pernah sekali? Enggak, gak pernah soalnya aku bukan Rai Utami Oh, wow, wow Pokoknya berita akan hadir setelah lagi Jangan kemana-mana tetap di It's Up Pagi Penyanyi Reza Artamevia kembali mendatangi Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Senin kemarin Guna melakukan berita acara pemeriksaan terkait laporannya terhadap Gatot Beraja Musti dengan dugaan penipuan soal narkoba Kedatangan Reza kali ini selain ditemani dua kuasa hukumnya Ia juga mengajak putri keduanya yaitu Ali Ahmad Said Tiba sekitar pukul 11.10 waktu Indonesia Barat Reza dan putrinya kompak mengenakan pakaian berwarna senada Sebelum memasuki ruangan pemeriksaan Setelah kurang lebih 4 jam diperiksa penyidik Dirkremum Polda Metro Jaya Membuat Reza Artamevia yang didampingi kedua kuasa hukumnya irit bicara Reza menjalani pemeriksaan sebagai saksi korban untuk laporan dugaan tindakan penipuan yang dilakukan guru spiritualnya itu Memang saat memberi keterangan kepada awak media yang menunggunya Tim kuasa hukumlah yang lebih banyak bicara Menurut Ramdan Alamsyia pemeriksaan ini berdasarkan laporan pihaknya beberapa minggu lalu Soal dugaan penipuan Yang pasti menurut klien hukumnya itu Reza mengaku tertipu dan tak mengetahui jika zat yang disebut sang guru spiritualnya astak itu tergolong narkoba Ini hari ini kita memenuhi panggilan Polda Metro khususnya submit di Renata Untuk memberikan keterangan terkait laporan kita kepada saudara Agatot Seperti yang sudah beberapa minggu lalu kita laporkan terkait dugaan Penipuan yang dilakukan yang diduga kuat dilakukan oleh saudara Agatot Ada 29 pertanyaan 29 pertanyaan itu berkaitan dengan dasar laporan kita Terkait mengenai aspat dan rutinitas bagaimana aspat itu bisa diperkenalkan Dan perlu saya jelaskan disini Pertama ada statement dari pihak Agatot sendiri yang seolah-olah membalikan fakta Faktanya apa? Seolah-olah klien kami menggunakan sebelum jauh sebelum mengenal yang namanya Agatot Faktanya adalah Tahun 2006 pernah dilakukan tes urin juga terhadap klien kami Negatif Artinya tidak pernah ada yang namanya narkoba dikonsumsi Dan yang namanya aspat ini diketahui dan mengetahui dari kata-kata ucapan Agatot sendiri Pada saat berada di padepokan Jadi yang memperkenalkan sebagai makanan para jin ataupun malaikat Vitamin juga dan sebagainya itu adalah Agatot Selain daripada itu tidak pernah mengetahui dan tidak pernah memahami Jadi apa yang dikatakan oleh kuasa hukum Konsumsi juga tidak pernah sama-sama Jadi tidak pernah ada dan itu adalah fitnah yang sangat kejam Yang kami duga dilakukan hanya untuk menutupi kesalahan dan fakta-fakta yang ada Pilihan kubur Reza berbalik arah melaporkan Agatot memang mencengangkan banyak orang Tak hanya itu Bahkan di beberapa media online disebutkan sebagai pemilik padepokan beraja musti Agatot tak percaya bila dirinya dilaporkan Reza karena sangkaan penipuan soal pembelian narkoba Atas sikap yang berseberangan ini Apakah komentar Reza yang tiba-tiba menjauh dari orang yang pernah dihormatinya itu Benarkah kini terbentang rasa permusuhan Reza dengan sosok yang dulu akrab di sapa Agatot itu? No comment ya Ini udah-udah menjelaskan semuanya Ya udah ya no comment ya Cukup gitu lagi dijawab Mbak komen dikit dong Mbak Ya gimana ya Komen dikit Mbak Komen dikit dong Maaf maaf Terima kasih ya Maaf ya Oh Kenapa? Nanti 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 Terima kasih ya Komen dikit Terima kasih ya Terima kasih ya Terima kasih ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!